Kepala staf Kepresidenan Muldoko buka suara soal usulan penghapusan pasal terkait larangan prajurit TNI aktif berbisnis. Muldoko tak setuju bila anggota TNI boleh berbisnis. Saya secara pribadi tidak setuju TNI boleh bisnis. Lah nanti gimana urusan kerjaannya? TNI profesional. Jangan bergeser dari itu, ujar Muldoko, Senin, 22 Juli 2024. Muldoko mengatakan dulu TNI memiliki yayasan. Yayasan itu lalu digunakan untuk berbisnis. Kalau dulu, TNI memiliki yayasan. Akhirnya lembaga-lembaga yayasan yang cenderung digunakan untuk alat bisnis sudah tidak ada lagi di TNI, jelasnya. Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Golkar Def Laksono menilai usulan penghapusan pasal terkait larangan prajurit TNI aktif berbisnis harus dikaji secara mendalam. Menurutnya, dampak terhadap tugas dan fungsi TNI harus dipertimbangkan sebelum membuat aturan. Rencana TNI untuk mengubah atau menghilangkan pasal tentang larangan setiap personel aktif berbisnis ini menimbulkan banyak pertanyaan di berbagai macam pihak, termasuk juga di DPR, kata Def, Minggu, 21 Juli 2024. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.